Welcome to Easy English Think English, Think Easy Hai Akademiya Jogja, kita belajar bahasa Inggris sebentar yuk, bareng aku Carlina Kuning Topiknya adalah conditional if tipe 1, conditional if type 1 Oke, kalau aku biasa bilang conditional if tipe 1 ini adalah if kalau Kenapa if kalau? Nanti kamu bakalan tau Rumusnya untuk Easy English ini adalah if plus verb 1 atau verb SES Jatuh cinta sama modal bentuk pertama, plus verb 1 Modal itu ada can, will, may, shall, itu adalah modal bentuk pertama Nah, kamu perhatiin deh Akademiya Jogja Karena dia adalah conditional if tipe 1, maka semua verb dan modalnya juga berangka 1 Misalnya nih, kalau kamu merasa kamu tersesat di dalam kegelapan, aku akan menjadi sinar untuk memandumu Dalam bahasa Inggris, if you find yourself lost in the dark, I will be the light to guide you Di situ rumusnya ya, jadi kalau kamu punya conditional if tipe 1, semua-semuanya dijadiin satu If you find yourself lost in the dark, I will be the light to guide you Kalau conditional if tipe 1 itu kalau, kalau conditional if tipe 2 artinya kalau aja Kalau aja berarti sesuatu yang nggak mungkin terjadi Sedangkan kalau conditional tipe 1 itu masih mungkin terjadi Rumusnya adalah if plus verb 2 pasangannya Model bentuk kedua plus verb 1 Kalau aku punya kalimat nih Kalau aja Kang Arman Maulana nggak pinter nyanyi, aku nggak bakalan ngefans sama dia Bahasa Inggrisnya adalah if Kang Arman were not a good singer, I would not be one of his big fans Dalam kalimat ini, model keduanya ada di would not Nah, model kedua harus selalu diikuti verb 1 Jadi, I would not be Tapi, kalau dipikir-pikir, subyeknya Kang Arman Kenapa pakainya were not ya? Bukan was not Well, Akademia Jogja Things to remember for you is Dalam conditional if tipe 2 ini Tidak pernah punya kata was sebagai to be Semua subyek harus dilibas habis pakai were Mau itu she, he, it, I semuanya pakai were Gimana? Simple dan gampang kan? Kamu bisa dapetin materi versi lengkapnya di buku Easy English dan Eganlish Di toko-toko buku terdekat Atau bisa juga beli di Suara Gama FM Atau masih punya pertanyaan? Bisa follow atau mention aku di Twitter at Carlina Kuning Selalu berpikir kalau bahasa Inggris itu mudah ya Karena kita punya Easy English Think English, Think Easy Terima kasih telah menonton!